Hai saya absen dulu namanya siapa yang di depan namanya siapa siapa Nijam terus selanjutnya ini siapa Oh mau kemana kita naik ya Aduh ini udah naik tinggi banget rumah di sana anak kecil ini kuat sekali saya nggak menem lampu susan itu pemandangannya kalau jarang naik-naik sangat menguras tenaga sekali ini berada di gunung berseberangan dengan pantai Popoh ini saya sampai ngus-ngusan nah kalau itu gunung kecil itu namanya kalau tidak salah bukit berdalam anak-anak kecil tadi sudah di depan sana sudah lama sekali saya tidak naik gunung ya ada 10 tahun kayaknya tidak ke sini seingatku dulu waktu ke sini membawa pupuk batu naik anak-anak duluan nah ini kita di ketinggian lagi ya dari atas semuanya itu tampak kecil itu rumah-rumah di bawah untung saja ada sengon ini ya buat peneduh kalau enggak panas banget ini pasti tuh anak-anak sudah ada di depan oke tuh ada di depan kita melampus di sini teman-teman tapi enggak apa-apa nanti kita suruh ya jadi naik gunung ini ketika siang hari terasa berat bagi orang yang jarang naik seperti saya itu sekitar 10 tahun lebih ya enggak naik gunung padahal dulu itu sukanya naik gunung itu kenapa karena lama enggak naik disebabkan ya dulu kena sakit-sakit anakit lambung ya teman-teman kayak gitu akhirnya enggak pernah keluar rumah jadi hari ini saya coba ikut itu mak untuk panen panen terong sama anak-anak kecil itu punakan-punakan juga ikut akhirnya bisa naik ini walaupun separuh anak-anak udah naik duluan ini juga suatu tantangan ya jadi mengajarkan pada saya supaya tidak mudah menyerah itu harus sampai puncaknya ketika mulai berjalan mulai ada niatan untuk naik sama halnya ketika ada masalah itu memang terasa berat tapi kalau kita udah niati untuk naik pasti bisa oke kita teruskan perjalanan ya tinggal jauh kalau kita berhasil hari ini nanti kalau ada kesempatan kita bakal naik-naik ke sini lagi teman-teman kita ajak anak-anak itu kita ajak berpetualang di gunung-gunung ya kita eksplor di daerah Tulungagung dari sini mulai terlihat tuh itu pegunungan wow batu marmer teman-teman itu bersoleh jadi Indonesia salah satunya penghasil nomor marmer ya batu marmer nomor 1 di Tulungagung ya itu tempatnya itu dari sini kelihatan jelas ya karena ini udah hampir sampai puncak ya itu tak tak zoom yang sebelah sana mulai ditampang lagi oke kita coba aja naik ya teman-teman semakin tinggi ternyata belum kira-kira kita dapat separuh perjalanan ini jadi dulu itu sering sekali saya naik ke sini dan membawa bawaan mungkin pupuk mungkin hal yang dibutuhkan ketika berkebun ini kita sampai kayaknya ini juga jagung nyama ini teman-teman ada terlihat ini singkong pohon ya oke oke jadi mungkin bagi orang yang terbiasa naik gunung itu suatu hal yang ringan sekali tapi bagi saya teman-teman ini memang pernah saya ceritakan dulu pernah sakit parah sakit lambung ya Alhamdulillah udah sembuh jadi mungkin 10 tahun yang lalu walaupun sembuh gak total jadi gak pernah keluar makanya jarang naik gunung ini menyebabkan stamina udah turun ini tapi melihat tanaman emak ini ini ya tanamannya jagung-jagung ini membuat tenaga kayaknya bertambah tambah semangatnya kita cari suara ya oke disini kanamannya jagung kelihatan rindang kalau gak salah disini ya cicat nah itu gubuknya udah terlihat suara-suaranya jadi 10 tahun saya gak ke gubuk ini nah itu pisangnya udah ada yang masak juga jadi kita udah sampai ke lokasi ini belum kerja jam lampus ya nah ini ketemu si bocil-bocil lagi ampun dek ngowel kakin nih eh namu apa wih jambu oh gulangnya ngunti lah gulang padahal sepakan apa sabi oh gendol kata jambu celengan simpenan ini teman-teman disini menemukan gulik yang cari rumput ya teman-teman oke suka teman aku dengis ngisar pun main bas hitam gak kesel ya ini munggatok jarang munggawis melempus tengkis 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 lah rempeng telu gwisan aku kesel ya amin lah rasa maksudnya aku 10 tahun punjul ya rasa lah 10 tahun punjul ya lah kalau ini ya emang di jalan-jalan ya penggai hiburan oke teman-teman kita sampai kita lanjut kita teruskan perjalanan jadi sebelah masih berapa puluh meter lagi untuk ngambil lomboknya jadi kita ke gubuk kedua ya ini tempat peristirahatan pertama ini gubuk mulai mak gubuk mulai gubuk mulai yuk pindah rana yuk go 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 ini kalau anak-anak ini masih semangat ini saya udah pelumpusan ini oke kita lanjutkan ya